Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan atau perintah-perintah yang harus kita ikuti untuk mencegah penularan penyakit. Isinya dapat berupa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang benutrisi. Ternyata di dalam protokol kesehatan itu berisi banyak perintah. Nah, banyak perintah tersebut yang kita jadikan menjadi sebuah perintah yang sederhana dan singkat dapat juga kita sebut sebagai sebuah function. Apa itu function? Function adalah sekumpulan perintah yang dapat kita gunakan kembali secara berulang-ulang. Protokol kesehatan tadi dapat kita gunakan sebagai contoh sebuah function. Ketika kita ingin mengingatkan teman untuk mencegah penularan penyakit, kita dapat mengatakan kepada teman tersebut, tolong jalankan perintah protokol kesehatan. Daripada kita harus menjelaskan kembali satu persatu isi dari aturan-aturan dalam protokol kesehatan tersebut. Para programmer sering berkata, Don't repeat yourself. Atau bisa kita singkat sebagai dry. Ini digunakan untuk memudahkan kamu mengingat tujuan dari sebuah function, yaitu kita tidak mengulang-ulang perintah yang sama berkali-kali. Jadi, inilah kekuatan dari sebuah function. Kita dapat menyederhanakan kumpulan perintah yang banyak itu menjadi satu perintah yang sederhana. Terima kasih telah menonton!